Hai hai halo sahabat pecinta catur selamat datang kembali di catur talk Indonesia dan turnamen elit yang akan diselenggerakan yaitu 2022 Grand J Stour teman-teman dan ini merupakan rangkaian besar dalam turnamen catur dunia dimana dimulai dengan superbat jazz klasik diikuti Superbat Rapid and Bleach di Polandia Super United Rapid and Bleach di Kroasia Saint Louis Rapid and Bleach dan Sinkiford Cup 2022 dan ada pun pemain-pemain yang mengikuti turnamen ini khususnya pada event Superbat Jazz klasik Romania adalah sebagai berikut tentunya kembali lagi ada Alireza Firoza Levon Aronian Fabiano Karwana Weislesow Sakya Mamedyarov Iyana Pumniaci Richard Rapot Maxim Fagiela Grave Lenerdo Menggues dan Bogdan Daniel Deak dan sebelum malam ini dimulai turnamen ini saya akan menunjukkan permainan kepada anda pada tahun lalu pada event Superbat yaitu antara Weislesow menghadapi Fabiano Karwana dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak di catur Indonesia baiklah teman-teman disini Weislesow memulangkan dengan pion ke C4 yang memilih pembukaan Inggris dibalas pion ke E5 pion ke G3 kuda ke F6 gajah ke G2 dan gajah ke C5 dilanjutkan pion ke D3 pion ke C6 saat ini lalu kuda ke F3 dilanjutkan D6 dan Rokade teman-teman sebelumnya di dalam posisi ini main lain juga dengan kuda ke C3 disini Weislesow memilih Rokade hitam juga Rokade dan kuda ke C3 baru saat ini pion ke A5 dan D4 teman-teman langsung juga menantang pion pusat pertukaran diterima kuda memukul kembali lalu A4 dimana ke depan selain juga untuk advance terus ke depan juga membuka ruang bagi menteri aktif benteng ke B1 saat ini mensupport pion melaju ke depan benteng ke E8 dilanjutkan dengan pion ke E3 lalu menteri ke A5 gajah ke D2 saat ini secara tidak langsung mengancam menteri dan gajah ke G4 disini terlebih dahulu mengancam menteri putih sehingga pion menutup dan gajah mundur ke H5 lalu kuda ke E4 teman-teman kita lihat membuka gajah mengancam menteri juga menawarkan kuda sehingga memaksa menteri kembali ke D8 kuda memilih memukul gajah saat ini pion menerima kembali dengan harapan pion bertumpuk lalu kuda ke E2 yaitu ke depan bermanover juga untuk menantang gajah menteri ke D3 saat ini dimana juga mengancam pion sehingga kuda siswa rencana ke F4 mengancam gajah juga mengancam menteri menteri memukul pion maka B3 terlebih dahulu teman-teman cukup penting disini mengancam menteri pertukaran pion terjadi lalu kemana menteri harus melangkah ini harus sangat hati-hati kita lihat semuanya dikontrol kecuali tentunya mundur ke petak B5 atau bahkan ke A6 dan disini dipilih ke B5 teman-teman dan ini opsi terbaik saya akan tunjukkan kepada anda cukup signifikan apabila dicoba ke A6 maka jelas ini sebuah kesalahan teman-teman karena apa? karena Waislesow mempunyai balasnya yang cukup menarik yaitu dengan gajah ke C3 lihat langkah ini langkah ini ke depan tidak hanya untuk mengancam kuda dimana defender dari gajah tetapi juga men-support benteng mengancam menteri dan kita akan melihat bagaimana powerfulnya langkah ini semisal gajah ke G6 mencoba menyelamatkan diri maka benteng ke A1 kita lihat teman-teman dimana setelah menteri berpindah benteng memukul benteng jelas disini putih sangat unggul dan yang kedua bagaimana jika di dalam posisi ini kuda ke D5 misalkan kembali juga menantang gajah yang notabene-nya ke depan mengancam menteri tetap benteng ke A1 teman-teman memang kuda memukul gajah disini benteng memukul menteri kuda memukul menteri benteng memukul benteng kita lihat kemana kuda melangkah benteng ke 8 dicoba melindungi kuda maka kuda simpel memukul gajah inilah yang menjadi keunggulan bagi putih untuk itulah teman-teman kita kembali sehingga di dalam posisi ini Fabiano Caruana memilih menteri KB5 dilanjutkan E4 saat ini gajah mundur ke G6 dan gajah ke C3 menantang kuda kuda ke A6 dilanjutkan dengan peon ke H4 dimana ke depan juga menantang atau menjebak gajah sehingga H5 dilanjutkan dan menteri ke C1 teman-teman menteri ke C1 cukup penting secara tidak langsung mengancam ke depan kita akan melihat disini raja ke H7 dan mencegah bagaimana Super Grandmaster dapat membaca teknik ini apabila disebelikan semisal kita ambil langsung menguasai file terbuka yaitu dengan benteng KD8 maka jelas disini kuda akan memukul gajah peon menerima disini juga gajah akan memukul kuda dimana setelah peon menerima membuka file atau petak H6 oleh menteri disini apabila raja ke F7 mencoba mensupport peon peon juga akan tetap hilang dengan menteri ke H7 dan kemanapun raja melangkah tetap peon akan tumbang dan disini pun memberikan keliluasaan dan keaktifan bagi putih untuk itulah teman-teman di dalam posisi ini dipilih oleh Fabiano Caruana dengan raja ke H7 sehingga dilanjutkan benteng KD1 menguasai file terbuka dan dibalas benteng KD8 mengambil alih menteri KB2 saat ini selain menghubungkan benteng satu sama lain juga memperkuat tekanan terhadap kuda dan C4 saat ini dipilih menawarkan pertukaran peon terlebih dahulu gajah memukul kuda pertukaran lalu menteri memukul peon dimana dua kali mengancam benteng sehingga benteng memukul benteng skak benteng memukul kembali lalu menteri ke C5 skak dan ini cukup penting bagaimana bang jika dicoba semisal peon langsung memukul peon saat ini untuk juga mempromosikan ke depan masalahnya ini berbeda dengan ada balasan benteng KD7 spektakuler teman-teman kita lihat peon sedang dipin bagaimana untuk melanjutkan disini juga gajah terancam benteng ke F8 dicoba mensupport peon jelas ini akan salah karena menteri simple saja memukul gajah skak peon sedang dipin raja berpindah menteri ke H6 skak raja berpindah ke G8 kuda ke G6 ancaman skak tak bisa dicegah diterima pengorbanan ini membuka akses benteng mendukung menteri melakukan skak luar biasa teman-teman dan kita kembali ke partai aslinya dan di dalam posisi ini masih dicoba oleh Fabiano Karuana dengan menteri ke G5 skak dilanjutkan dengan raja simple G2 bagaimana hitam untuk melanjutkan menteri ke E7 saat ini langsung juga menawarkan menteri karena apa menteri Wesley Soe cukup aktif dan disini karena juga dengan keunggulan peon ke depan disini Wesley Soe menerima pertukaran benteng memukul kembali dan peon memukul peon inilah yang menjadi keunggulan bagi Wesley Soe kita melihat bagaimana dalam skala super germaster unggul satu peon saja sangat signifikan memberikan keunggulan raja ke G7 dimainkan ikut membantu permainan disini gajah ke H3 langsung juga menguasai diagonal ini kuda ke C5 saat ini dan benteng ke D6 teman-teman kita melihat bagaimana dengan sudah unggul di endgame ke depan bahwa tujuan dari pemain ini akan menukarkan semuanya perwira disini F6 menolak sehingga kuda ke E6 skak memaksa menukarkan teman-teman tentunya disini juga mengancam kuda sehingga wajib kuda memukul kuda maka gajah memukul kembali juga dengan rencana ke depan menawarkan benteng gajah ke E8 mencegah untuk pertukaran benteng maka disini C5 teman-teman mendukung benteng gajah ke F7 dimainkan menawarkan gajah disini gajah ke C8 dipilih dimana ke depan juga untuk menukarkan benteng juga mengancam pion dilanjutkan benteng ke E5 mengancam pion maka gajah memukul pion benteng memukul pion dan benteng memukul pion menawarkan benteng masih ditolak oleh Fabiano Caruana benteng ke B5 dimana juga mengancam gajah gajah ke A6 mengancam benteng benteng ke B2 skak raja ke G1 gajah ke E8 mengancam benteng benteng ke C5 dan raja ke H6 dilanjutkan dengan raja ke F1 gajah ke D7 dan gajah ke E2 dimana ke depan juga untuk menghalangi benteng sehingga raja dapat menyelamatkan diri gajah ke E8 saat ini raja ke F2 benteng ke B3 untuk juga mengkat supaya raja tidak bisa advance dan cukup menarik balasan dari Waislesow benteng ke D5 dimana juga menghalangi ke depan sehingga raja dapat advance untuk kebetak aman benteng ke A3 maka gajah ke D3 lihat teman-teman raja ke G7 raja ke E3 benteng ke B3 raja ke F4 dan raja di F4 sudah cukup aman tidak ada lagi ke depan ada ancaman skak benteng ke B4 saat ini dan benteng ke C5 dimana menawarkan ke depan gajah ke F7 yaitu mencegah maka benteng ke C7 langsung mengepin gajah raja ke G6 masih dimainkan percaya atau tidak setelah pion ke G4 simpel disini juga bahwa Fabiano Caruana menyerah karena apa pertukaran pion terjadi dimana kita lihat disini bahwa putih komplit unggul 2 pion teman-teman semisal gajah ke D5 misalkan dilanjutkan juga ke depan menantang maka jelas halimau skak raja ke H6 raja ke F5 kita lihat teman-teman apa yang harus dilakukan gajah ke F8 simpel saja raja memukul pion jelas di dalam posisi ini dalam skala super groundmaster bahwa putih sangat unggul sehingga untuk itulah Fabiano Caruana menyerah karena jika dilanjutkan hanya buang energi saja bagaimana teman-teman menurut anda permainan yang cukup sengit dimana juga permainan endgame antara super groundmaster ini dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita dan menginspirasi bagi kita di dalam permain catur selanjutnya dan silahkan subscribe tekan notifikasinya karena ke depan kita akan selalu mengupdate permainan dari seris Grand Chester 2022 salam catur talk indonesia sampai jumpa di video berikutnya keep sharing and keep laughing bye bye Sampai jumpa di video berikutnya